Enggak kan dia kan tur, jatuh kemarin turun ke Sumatera gitu Tapi Enggak kan dia kan tur, jatuh kemarin turun ke Sumatera gitu Tapi alasan utamanya mungkin mau menemukan, ya mau mengangkat anak gitu ya Karena itu tadi, Palestina itu tanggung jawab kita semua dan saya merasa tanggung jawab saya Mungkin saya gak bisa melakukan banyak untuk membantu Palestina dengan jiwa raga dan karta saya Tapi dengan memuliakan seorang anak Palestina ke Indonesia, apalagi dia seorang Kapis Quran, dia seorang Kori Mungkin di hadapan lo, saya bisa bilang, bisa jadi hujah buat saya, saya melakukan sesuatu untuk Palestina Tapi hanya siapa namanya? Bara Hanya Bara aja atau ada lain? Kalau program lain untuk Palestina ada juga gitu Sebenarnya spesial buat Bara, memang lebih, udah memang kayak anak Udah memang diantar Anak ya, abis saya apa-apa, kita ada kemah, mensan lah Tapi seorang orang tua Barat, dia udah pernah komunikasi? Sudah, 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 sudah komunikasi Tapi sampaikan buku? Ya, ibu dia bilang komunikasi, misalnya jaga anaknya di sini, gitu Mungkin bisa ceritakan gak sih, mungkin keadaan di sana sekarang seperti apa? Apa yang mereka bertanya tentang jaga anaknya sekarang? Alhamdulillah, jaga anaknya sekarang sekarang Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di atas Dan mereka bertanya tentang ibu kamu, ketika kamu ada ibu lain di sini? Ya, ibu saya yang terbaik dan terakhir, tapi, ya, ibu juga seperti ibu saya yang di Indonesia Jadi, untuk anak-anak sendiri gimana? Anak-anak, Masya Allah Jadi, saya pikir ini adalah cara Allah untuk membantu saya untuk bikin anak-anak saya lebih sediat lagi untuk hafal Quran Dan anak-anak sudah lima jus, yang kakua, yang kecil dulu satu jus, karena 12-15 tahun Dengan dia, mereka punya kakak, sudah hafiz 30 jus, dan dari Gaza, di Palestina, dengan negara yang seperti itu Tapi berhasil kan 30 jus, dan dimuliah kan dimana menurut dia berada, dia disambut orang banyak Dia dicimpai orang banyak, karena dia mencimpai Quran, gitu Dan anak-anakku yang lain kayak termotivasi Dan ketika Barat datang Indonesia, mereka yang, apa Barat datang? Mereka lebih semangat lagi, membaca Quran, pengapal Quran, gitu Sering hafalan Barat? Iya, yang kecil Ismail, kalau ada Barat, dia mau yang belagang, baca-baca Quran, gitu Lampur ya? Iya, gitu Lampur ya? Udah, sip Oke 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Kukuki Sampai jumpa di video selanjutnya Kukuki